Beredar video rekaman pengeroyokan geng motor di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terhadap sejumlah warga. Video tersebut menyebar melalui grup-grup WhatsApp. Terlihat dalam rekaman CCTV itu, belasan motor melakukan pengeroyokan terhadap warga yang melintas. Kasat Restrim Polres Karawang AKP Arief Bastomi mengatakan, video tersebut merupakan rekaman CCTV yang terjadi di Jalan Kertabumi Karawang pada Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Dalam kasus itu, korban penganiayaan geng motor berinisial AS, berusia 18 tahun asal Teluk Jambe Barat. Dia dikeroyok oleh geng motor hingga mengalami luka baco pada bagian punggung. Serta korban juga mengaku disetrum oleh para pelaku. Ketika itu, korban hendak menginap di rumah temannya di Alun-Alun Karawang. Korban membawa motor dengan membonceng dua temannya. Setibanya di flyover dekat kantor cabang BAM BJB, motor mereka diikuti orang tidak kenal. Korban dikejar hingga SM Kabineka Jalan Kertabumi. Korban terjatuh. Dua orang teman korban langsung kabur. Sedangkan korban yang membawa sepeda motor, terjepit hingga dikeroyok dan dibacokin. Bahkan juga disetrum. Saat ini polisi telah mengantongi nama para pelaku geng motor tersebut dan saat ini masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku.